ICW, Jokowi tidak berkontribusi apapun terhadap agenda pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi Nihil kontribusi terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Pernyataan ini keluar sebab pembahasan rancangan Undang-Undang RUU, perampasan aset disebut stagnan. ICW memproyeksikan tidak begitu yakin RUU perampasan aset ini akan dijadikan Undang-Undang, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana di Rumah Belajar ICW, Senin, 29 Januari 2024. Sikap pesimistis itu didasarkan atas komitmen semua pemerintahan perihal pengesahan RUU di dua periode kepemimpinan Jokowi. Stagnansi pembahasan RUU ini semakin menegaskan bahwa sembilan tahun rezim pemerintahan Presiden Jokowi tidak berkontribusi apapun terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi, ujarnya. Padahal, menurut dia, RUU perampasan aset ini mampu menjadi stimulus atas kebuntuan subtansi hukum yang efektif untuk memulihkan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab, Kurnia menilai Indonesia membutuhkan optimalisasi upaya pemulihan aset tindak pidana yang bermotif ekonomi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, usaha mengembalikan uang negara terganjal oleh karakteristik dari tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu lama, ucapnya. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tren fonis ICW di 2022, dari Rp48,7 triliun yang tercatat sebagai kerugian negara, hanya 7,8 persen atau Rp3,8 triliun yang dikabulkan sebagai uang pengganti. Tidak segera disahkannya RUU perampasan aset ini, kata Kurnia, berakibat pada tidak maksimalnya upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.